hai oke sobat langsung saja ini adalah cara perbaiki jam dinding yang rusak atau pandem jamnya tidak muter ya oke ini adalah jam dinding saya ini sudah umurnya lama banget ya sobat ya tiga atau lima tahunan lah ya jadinya kotor seperti ini kita harus bersihkan terlebih dahulu nah ini permasalahannya adalah seperti ini sobat nih saya pasang baterainya nah itu naik turun naik naik turun naik lagi turun lagi jadi cuma kayak gitu doang ya jadinya jamnya nggak muter-muter naik turun naik turun terus Oke permasalahannya adalah pada ini ya pertama-tama kita buka dulu kacanya ini ya jadi bukanya membongkarnya lewat depan lewat kaca-kacanya buka dulu oke setelah kacanya sudah dibuka seperti ini kemudian kita ambil jarum menitanya tuh menit detikannya detikannya diambil kemudian menitanya kita ambil kemudian jarum jamnya kita ambil nah selanjutnya ini ada ulir atau baut kita buka aja menggunakan tang nggak punya tang ya pakai kunci pas atau apalah ya yang penting bisa kebuka nah setelah sudah kebuka seperti ini selanjutnya kita ambil dan ini juga ada ringnya ya ringnya juga kita ambil turing Oke setelah itu langsung kita bisa mengambil mesinnya tuh kan tuh Oke sebelum dia papain kita bersihkan terlebih dahulu Nah untuk cara membukanya ini bisa lewat samping tuh samping kanan samping kiri Nah kita congkel terlebih dahulu Oke kemudian satunya kita congkel juga kalau punya kuku menggunakan kuku juga bisa nah ini untuk penguncinya ada tiga bagian ya paling belakang juga ada nih ntar kita ambil dulu ini otomatis setelan nah ini ini ada penguncinya lagi di belakang tuh Oke setelah ini kita buka nah dalemannya adalah seperti itu penampakannya ya sobat ya ini kayaknya ada yang terlepas terus jadinya enggak berfungsi coba kita bongkar aja ya Oke jangan takut enggak bisa masang ya sobat ya karena kalau masih ada channel Dwi Sisfanto pasti masih bisa memasang eh baterai apa mesin jam dinding seperti ini ya karena sebagian besar jam dinding seperti ini itu mesinnya sama atau penkomponon komponen komponennya sama ya sobat ya Oke kita ambil aja semua ini bagian depan kemudian ini penyambungnya penyambungnya ya kemudian ini bagian paling depan tuh Oke untuk itu kita coba lihat lilitannya Nah kita coba lihat lihat lilitannya apakah ada yang terputus ini magnetnya ya oke kita lihat jadi tanya apa ada yang terputus tinggal dicongkel aja sob ya cetok nah oke kemudian kita ambil nah ini dia mesinnya mesinnya ini ini sobat ya tuh lilitannya masih ada dua tuh dan ini dia nih lilitannya masih ada dua ini ada serabut-serabut apa ya kayak rambut kita buang aja ya Nah itu yang merah-merah itu adalah IC nya kemudian itu sahabut-serabutnya tuh ada yang dua ya kanan kiri tuh tuh lihat kanan kiri sambungannya tuh di dalam berarti dia belum putus ya kalau putus kelihatan banget nah seperti ini tuh lihat mungkin nggak kelihatan ya sebenarnya kecil banget lebih dari satu kurang dari 1 milion lah kurang dari saat tahu setengah mili jadinya enggak kelihatan nah yang perlu sobat bersihkan ini adalah sebagian ini nah ini karena sudah lama jadinya ini perlu dicerguekin ya sobat ya atau dibersihkan mungkin dia kurang menempel atau karat jadinya itu ya nah setelah itu kita langsung pasang lagi oke kita pasang lagi cara memasangnya juga sama seperti tadi dan tidak lupa ini harus dibenarkan ya dinaikan sedikit jadi min plusnya nanti bisa nempel dengan baik tuh dinaikan jadi bisa nempel kau mesin yang tadi ya oke tuh min plusnya tinggal di tekan aja seperti ini menggunakan tang tekan aja krek 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 nah mak celup pokoknya lah ya kemudian kita pasang magnetnya nah pertama-tama kita pasang magnetnya yang kedua kita Nyalakan coba magnetnya masih berfungsi enggak atau dilitannya Max bagus tuh ternyata masih muter ya berarti masih normal Oke berarti masih normal ya Nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pemasangan semuanya rangkaian ini yang kedua kemudian ini yang ketiga di bagian sebelah sini ya tuh untuk menggerakkan yang pertama kemudian ini yang keempat ceset nih ya ini untuk menggerakkan nanti yang keatas ya kemudian ini adalah penyetelan jam jadi nanti jamnya kalau salah bisa disetel dan dia kemudian kita tutup dengan tutupnya tutupnya Hai tutupnya seperti ini ya guys tuh tuh Hai nah Oh hurung pas Nah seperti ini harus pas ya jadi biar enggak ongklek kemudian kita pasang untuk jarum jamnya tuh Hai dan selanjutnya kita pasang ini ini piringannya nih ini buat Hai itu ya menggerakkan jam Nah selanjutnya kita pasang ini tuh ini yang menuju rantainya atau yang menuju gear-gear ke magnetnya jadi kalau nggak ada itu nggak bakalan jalan itu yang menghubungkan antara magnet ke komponen jam lainnya kemudian kita coba apakah muter coba ya Hai tool 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 Oh ternyata masih muter berarti sudah normal ini kayaknya Oke langsung kita tutup yang rapat dan yang pas Hai yang penting mak jelek ya Oke kita coba dulu Hai apakah sudah normal Hai tuh Hai ternyata normal ya sebetulnya berarti intinya jarum apa komponen jamnya itu ada yang tidak konek konek yang atau terlepas atau Hai kundur jadinya tidak apa girnya itu tidak muter girnya tidak muter ya Hai weh untuk itu kita pasang semua ini buat penyetelan jamnya kita pasang Hai nah kita pasang juga ini pandem jamnya kemudian ini pandem menitanya Hai kemudian ini pandem menitanya kemudian ini pandem jam apa detikannya ya Hai Oke jas konyos kita coba lagi tuh normal kan sobat Oke coba kalau tadi yang nggak bisa benerin udah dilempar dibuang ya tapi karena sobat-sobat semua sudah melihat channel duisi swanto maka sobat-sobat semua bisa membenarkan jam yang rusak sendiri di rumah ya sobat ya ya jadi jangan dijual jangan dibuang dulu ya kita benerkan dulu sayangkan Oke lah tuh akhirnya nyala kembali oke sobat Hai jangan lupa like dan subscribe channel duisi swanto ya sobat ya supaya channel duisi semangat semakin berkembang dan kita aku sebagai adminnya semangat tetap semangat dalam membuat konten terbaik untuk sobat semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh